Hai teman-teman Baiklah teman-teman Kali ini saya akan membahas tentang Batuan yang mengandung emas Atau corak batuan emas Teman-teman Jadi teman-teman seperti inilah Batuan yang mengandung emas teman-teman Jadi teman-teman di daerah kami teman-teman Untuk struktur batuannya Teman-teman Seperti ini Dia teman-teman identik dengan warna orange dan warna ungu Teman-teman Jadi untuk warna ungu sendiri teman-teman Warna ungu ini teman-teman Ini teman-teman Memiliki kandungan emas teman-teman Yang sangat tinggi Kemudian untuk orange-orangenya sendiri teman-teman Ini memiliki kandungan emas Tetapi kadar emasnya sangat rendah teman-teman Jadi teman-teman bisa lihat untuk Struktur batuannya seperti ini teman-teman Biasanya juga teman-teman Di daerah lain teman-teman Memiliki warna hitam Tetapi warna hitam Itu sendiri teman-teman Identik dengan batuan besi teman-teman Jadi untuk Mendeteksi batuan besi sendiri teman-teman Teman-teman bisa mengambil batuan itu teman-teman Kemudian teman-teman bisa menaruhnya di luar rumah teman-teman Atau di Di tiras teman-teman yang penting terkena air hujan Kalau misalnya tidak ada air hujan teman-teman bisa Diletakkan di Keran air teman-teman Di bawah keran air Kemudian diteteskan Air tersebut teman-teman Di situ teman-teman bisa melihat Untuk Lantainya Yang diletakkan batuan itu teman-teman Akan berkarat Jika teman-teman Batuan tersebut Memiliki karat di bawahnya teman-teman Berarti batuan tersebut memiliki Kandungan emas yang sangat tinggi Jadi teman-teman Untuk pengujian batuan emas Batuan besi sendiri teman-teman Sangat mudah Biasanya kami hanya meletakkan batu tersebut Di luar rumah teman-teman Dalam beberapa hari saja teman-teman Kemudian Kami melihat Jika Tempat yang kami letakkan batuan tersebut Memiliki karat teman-teman Di bawahnya Jadi teman-teman Batuan tersebut sangat Banyak menggunung Logam besi teman-teman Jadi seperti itu untuk pengetesan